Kitab Nehemiah, Pasal 5 Nehemiah memperhatikan keadaan rakyat jelata. Pada masa itu, timbul keluhan dari pihak rakyat jelata terhadap beberapa orang Yahudi yang kaya yang mengambil keuntungan dari mereka. Inilah yang telah terjadi. Orang yang tidak mempunyai uang untuk membeli makanan terpaksa menjual anak-anak mereka atau menggadaikan ladang, kebun anggur, dan rumah mereka kepada orang-orang kaya itu. Bahkan, ada juga orang yang sudah sama sekali tidak memiliki apa-apa lagi dan harus meminjam uang untuk membayar pajak kepada raja atas ladang dan kebun mereka. Kami sedarah sedaging, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, kata orang-orang itu. Tetapi, kami harus menjual anak-anak kami sebagai budak untuk mendapat cukup uang untuk hidup. Kami sudah menjual anak-anak perempuan kami, dan kami tidak berdaya untuk menembus mereka karena ladang dan kebun anggur kami sudah digadaikan kepada orang lain. Utang piutang dengan bunga dihapuskan. Aku marah sekali mendengar hal ini. Setelah memikirkannya masak-masak, aku menegur para pejabat pemerintah yang kaya-kaya itu. Sampai hati kalian makan riba dari saudara-saudaramu sesama orang Israel. Lalu aku mengadili mereka di hadapan umum. Dalam sidang itu, aku berkata dengan keras kepada mereka, Di antara kita, ada yang bersusah payah untuk menolong saudara-saudara kita sesama orang Yahudi yang pulang dari perbudakan di negeri-negeri jauh. Tetapi kalian memperbudak mereka kembali. Berapa kali kita harus menembus mereka? Mereka semua bungkam dan tidak dapat membela diri. Selanjutnya aku berkata, Apa yang telah kalian lakukan itu sangat jahat. Bukankah sepatutnya kalian hidup dengan takut kepada Allah kita? Supaya jangan menjadi bahan cemohan dan sindiran musuh-musuh kita, yaitu bangsa-bangsa di sekitar kita. Aku dan beberapa orang di antara kita, juga anak buahku, meminjamkan uang dan gadung kepada sesama orang Yahudi. Tetapi tanpa bunga. Aku minta kepada saudara sekalian agar menghentikan pinjaman yang menuntut bunga itu. Kembalikan ladang mereka, kebun anggur, serta kebun zaitun mereka, dan rumah mereka, pada hari ini juga, dan hapuskan segala utang mereka. Mereka setuju dan berjanji akan menolong saudara-saudara mereka tanpa menuntut apa-apa dari mereka. Lalu aku memanggil para imam dan meminta agar orang-orang itu bersumpah akan menepati janji mereka. Aku memohon agar kutuk Allah dijatuhkan ke atas mereka yang ingkar. Biarlah Allah membinasakan rumah tangga kalian serta segala hasil jerih payah kalian apabila kalian tidak menepati janji, kataku. Semua orang berseru. Amin. Dan memuji-muji Tuhan. Lalu orang-orang kaya itu melakukan apa yang sudah mereka janjikan. Nehemiah tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ingin ku tambahkan bahwa 12 tahun lamanya aku menjadi gubernur Yehuda dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 masa pemerintahan Raja Artah Sasta. Para pembantuku dan aku sendiri tidak menerima gaji atau bantuan dalam bentuk apapun dari orang-orang Israel. Hal ini berbeda dengan para gubernur sebelum aku yang menuntut supaya diberi makanan anggur dan 40 shikal perak atau 456 gram sehari. Dan di samping itu mereka memperlakukan rakyat semau mereka dengan kejam. Tetapi aku hormat dan taat kepada Allah dan tidak berbuat demikian. Aku terus mengerjakan pembangunan tembok itu dan tidak mau memperebutkan tanah. Aku juga menuntut anak buahku agar mencurahkan waktunya untuk mengerjakan tembok itu. Semua ini ku jalankan walaupun aku secara teratur memberi makan 150 pemimpin orang Yahudi selain para tamu dari negeri-negeri lain. Setiap hari kami memerlukan seekor sapi jantan, enam ekor domba gemuk, dan sejumlah besar unggas. Dan setiap 10 hari sekali kami perlu menyediakan banyak anggur yang macam-macam jenisnya. Walaupun demikian, jaminan hidup untuk gubernur tidak ku bebankan kepada rakyat karena keadaan mereka sudah sangat sulit. Ya Allahku, ingat kiranya akan apa yang telah kulakukan bagi bangsa ini dan berkatilah aku. Terima kasih telah menonton!